Sementara itu terkait banyaknya lapak pedagang di pasar modern singkut yang ditinggalkan oleh pedagang dan lebih memilih penjajakan barang dagangan mereka di luar gedung mendapat respon langsung dari Kepala UPTD Pasar Kabupaten Sarulangun Herman Dirinya juga telah melayangkan surat kepada para pedagang agar segera menempati lapak kembali Kepala UPTD Pasar Kabupaten Sarulangun Herman telah mengetahui bahwa banyaknya pedagang saat ini meninggalkan lapak dan memilih berjualan di luar gedung pasar modern singkut terkait hal tersebut dirinya langsung mengambil tindakan dengan menurati para pemilik lapak tersebut Dijelaskan Herman apabila hingga 3 kali surat teguran diberikan dan pedagang tidak mengindahkan maka lapak pedagang akan diambil alih oleh UPTD dan diberikan pada pedagang baru yang benar-benar akan menempati lapak tersebut Pasar modern singkut itu kita lihat memang dengan kasar mata dan itu kenyataannya banyak yang lapak-lapak yang masih kosong yang tidak ditempati Dari UPTD sudah menurati dari pedagang-pedagang yang mempunyai lapak hak guna pakai lapak yang ada di pasar modern singkut khususnya yang di lantai dasar untuk segera yang mempunyai hak guna pakai lapak untuk menempati lapak mereka segera Mungkin ketiga akan kami pertegas apabila sudah tiga kali kami timbau atau kami pandil atau kami ajak untuk menempati lapak tersebut tidak menempati juga Artinya lapak itu akan kami ambil alih fungsinya atau kami dengar dari perpindahan tangan hak guna pakai itu Katanya dari pihak yang pertama kepada pihak mungkin yang kedua yang ketiga Sampai penyelusuran kami belum kami dapatkan bukti dan kami belum menyelusurnya Nah mungkin memang ada kami dengar selentingan ada semacam negoisasi ya bentuknya hak guna pakai yang mempunyai hak pakai itu Selain itu Herman telah mencium adanya dugaan permainan nakal pedagang pemilik lapak yang diperjual belikan kepada pemilik pedagang lainnya dimana hal ini juga masih dalam penelusuran dan apabila didapatkan bukti yang kuat maka UPTD pasar tidak akan mentoleransi dan akan mengambil alih lapak dagangan tersebut Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan